Aliansi dari Badan Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Antakusuma Pangkalan Bundan Stikes Borneo Cendike Medica menggelar audiensi bersama dengan DPRD Kabupaten Kotelin Barat untuk menyorakan penolakan kenaikan bahan bakar minyak atau BBM yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu. Setelah sebelumnya para mahasiswa ini gagal bertemu dengan agota DPRD Kotelin Barat, kali ini mereka kembali datang untuk menggelar audiensi menyampaikan aspirasi. Kedatangan puluhan mahasiswa dari Universitas Antakusuma Pangkalan Bundan dan juga Stikes Cendike Medica Pangkalan Bundan diterima oleh jajaran DPRD Kotelin Barat yang dipimpin oleh Wakil Ketua 1 Mulyadin dan Wakil Ketua 2 DPRD Kotelin Barat Bambang Suyerman. Para mahasiswa menyampaikan bahwa mereka merasa prihatin dan resah melihat situasi naiknya harga BBM bersubsidi. Untuk itu, mereka sebagai penyambung lidah masyarakat, mereka memiliki peran ikut serta dalam mengawasi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terlebih, kebijakan yang dikeluarkan menimbulkan keresahan di masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan yang dibuat seharusnya memberikan kenyamanan dan kesejahteraan, terkhusus pada kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kenaikan harga BBM bersubsidi di tengah-tengah perekonomian yang belum stabil akibat pandemi COVID-19, dinilai akan meningkatkan inflasi diiringi dengan kenaikan harga barang. Ada tiga poin yang disampaikan aliansi BEM Fakultas Universitas Antakusuma dan BEM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau Stikes Borneo Cendikia Medica terkait hal itu. Pertama, menolak dengan tegas kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi, karena akan mengorbankan kondisi ekonomi masyarakat yang bahkan belum pulih sepenuhnya dari pandemi COVID-19. Kedua, menuntut pemerintah untuk segera memperbaiki sistem pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Dan terakhir, menuntut Kementerian Keuangan agar dapat memprioritaskan APBN untuk kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan, SBTV Terima kasih telah menonton!